Wah asik, Bibi mau membuat nasi tutup oncom jambar roti. Lep, tadi kan nasi menjem banget. Oh, nyalang. Sebelum diolah, jambar rotinya harus dipotong kecil-kecil. Selain itu, ada dua macam bumbu yang disiapkan. Bibi menyiapkan bumbu tutup yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kencur yang semuanya sudah dibakar. Iris cabai gendot, bawang merah, bawang putih, dan tomat untuk tumisan jambalnya. Tak lupa ada lenca untuk campuran jambalnya. Wah, baru begini saja sudah bikin ngiler. Ayo ulang, ayo nak, jambalnya tinggal digoreng. Ayo, Tuh. Minyaknya sudah panas, tinggal digoreng jambal rotinya. Jambal roti mempunyai daging yang meku, sehingga tidak perlu lama-lama saat menggorengnya. Kalau warnanya sudah berubah jadi keemasan, bisa diangkat, ya. Ini teh, bumbunya terus beres. Selanjutnya, kita buat tumisan jambang. Masukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai gendot, tomat, kucai, daun bawang, dan kuas. Supaya tambah wangi dan lezat, kita tambahkan bunga kecombrang dan lezatnya. Terakhir, masukkan deh jambal gorengnya. Wih, wangi pisang. Nah, saatnya buat nasi tutup oncomnya yuk. Sebelum diolah, panggang oncom di atas bara api. Kemudian remas-remas sampai hancur. Lalu uleg bersama bumbu. Tinggal campur deh ke dalam nasi. Aduk-aduk oncom dan nasi sampai merata. Jadi deh nasi tutup oncomnya. Supaya makin lezat, susun dulu nasi tutupnya. Tuh, udah mirip kue ulang tahun dulu. Aroma tutup oncom dan asin jambanya bikin gak tahan nih. Saatnya makan. Teman, nasi tutup oncom merupakan salah satu resep khas Sunda. Aroma kencur dipadu dengan oncom bakar. Begitu harum. Ditambah asin jambah yang empuk, gurih, dan lezat. Membuat makan senyang kami pakin nikmat. Selain itu, ikan asin juga mengandung kalsium dan fosfor yang tinggi. Sehingga baik untuk pertumbuhan tulang kita. Terima kasih telah menonton!